hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuman lagi bersama saya Bang Cokrik tentunya di channelnya Jaganur Jatur Oke kalau Jumat ya ini malam hari ini hujan-hujan lagi beras lagi ini di Samatan Baturno Kabupaten Monogiri Kupinci Jawa Tengah ini hujan lho nah ini kita ngobrol-ngobrol santai ya ini bersama ada pahiran Iya ini ini sedikit nanti kita akan bercerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis pengalaman-pengalaman saat saya dan kru juga saya pribadi pas jejak malam pas acara yang memet wah ini kalau Mbak Pairan ini orangnya pekerja keras ini lho wah ini iya tiap hari ke sawah ke ladang biasa di sini tuh banyak pertanian sawahan lho dan mungkin ada pengalaman-pengalaman apa mbak yang mistis itu mbak pokok pernah dimular wah ini semular katanya kalau kobra ya kalau di luar sana kobra di warna yang hitam kalau kalau di sini itu ular jumung jumung ya pendok ya kobra Jawa lah intinya gitu ini masih ada lho karena di sini di pinggiran sungai aliran sungai satu gajah mungkur di pinggirannya itu banyak ular ya penujuan penujuan kalau mungkin kalau tahu tentang yang mistis bah mungkin pas lembur di sawah itu ada pernah matan tahu matan apa bahwa matan kubang dan kubang asli matan iya benar cilik silik atau gedewi? belintang 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 itu matan iya matan jowo matan jowo ini matan tetap tinggal ini matan tetap matan belintang jowo Tentul itu matan gedewi Mbak hmm oh terus Anu ngantri mante Elek dan raku apa? Masa si lho macan lho ya kan ada macan Saya denger aja udahرk whit alo macan sekarang lagi sampai melihat ya Tapi alham wilayah ada di sini walaupun jarang nampak ya LOL dari mau gitu kalau masih cepat kalau masih cepat kalau masih cepat kalau tidak cepat kalau tidak cepat kalau tidak cepat itu kira-kira masan goe masan asli bukan masan ciluman masan asli tapi mengetoronya kelihatan penampakannya itu jarang mengetoronya itu kata api pas bikin api lembur di sawah kalau pengairan sawah lembur malam bikin api katanya itu di sander macan sander itu bahasa indonesia semuanya di jatangi terus langsung lari pulang apa pulang tapi tidak berapa tidak berapa tapi ya berbeda tapi jarang penampakannya memang ada tapi jarang penampakannya itu jarang makanya api jangan jelas kalau kita ketemu hewan-hewan itu jangan bikin kaget jangan bikin kaget sama hewan-hewannya itu loh kalau di binatang juas penting kita tenang santai walaupun dredeg ngompol boleh tapi jangan junggul-junggul jangan lari kalau lari dikejar jangan kaget ya kalau ada macan makanya kaget akhirnya misalnya gitu loh bisa ini yang kedua ini ini mistis dan sangat bikin merinding nanya suara nangis itu gimana bapak ngawin 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 itu omangga kelor 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 kemarin itu malam jam berapa jam 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 pagi ya itu pas lembur juga iya tidak pulang lah malah tidak pulang itu lembur sampai pagi ya itu ada suara bayi menangis bayangkan bayi menangis di sawah bayinya siapa itu kan bedek juga tapi nggak takut ya Pak takut saya tidak ngomong ya maksud saya gendong apa gitu malah mau digendong katanya kalau digendong nggak nangis ya udah terus nangis loh ya isilah namanya juga dulunya itu perkampungan yang sekarang itu jadi jenangan air air pengaliran waktu kejamukur jadi bisa-bisa di sana dulu dipindahkan tanpa kasih ada yang pindah di sekitaran lokasi ini ya banget ada makamnya ada bekas-bekas tempat rumah itu pasti ada sosok-sosok makhluk tak kasat mata di situ loh apalagi dekat alian sungai juga di bersawan kalau di sini tuh biasa loh kalau kemarau kan itu kan air kan hujan kan nggak ada itu yaitu diesel diesel itu mengairi sawah itu di tinggiran sungai tulis diesel ya biasanya disonya malam lho kenapa malam karena nanti siangnya ke paginya waktu harus ganti kejalan yang lain kalau malam juga pengairannya itu lebih cepat enggak tersedot mataharinya itu kalau siang panas gitu kalau malam cepat selain berhati-hati bahwa apalagi Hai apalu ditapai ketahuan tuh potongan tahu potongan kelihatan jelas gitu Pak iya jelas pocongan yang kita jam 1 nanti dikira nanti sawah lagi maswa ya boleh kosongan tenang aku ngapain itu belum terjadi loh Oh iya bisa tembus di bukit lebih sokannya loh terus itu pocongannya itu pas nyolot-nyolot gitu apa ya jalan terbilang Hai hari biasa ditempat penghidupan di sawah itu pernah ketemu pocongan kelihatan terus ngasih ngukur hilang tidak mengerikan pengalamannya Bapak Izan ini masih banyak sampai dikuleng katanya nggak ngompol ngompol nggak ngompol nggak ngompol tapi dikuleng katanya duduk pocong lu kalau saya mungkin ngompol ini adalah panjang di tahunnya ramah tak balik belum aku wajah akhirnya nanti yang berasurannya aku hilang lalu langsung mulai mulai-mulai bebeli geli orang-orang tekan-tekan nomor jadi ya pengalaman di sini tuh kalau mistisnya masih luar biasa loh masih tahu ya banyak lagi tempat-tempat yang betul-betul kalau dengan itu kan juga ada itu tempat yang apa sampingnya itu banyak tumbuh duri yang itu enggak ada durinya enggak ada itu loh yang gejokan itu lho sedang ala cetani ala ceyan saya jurangin-jurangin lho rekaya kan kan keren rinit tak hubungkannya sebenarnya mau saya datanginin lho tapi ya ini suatanya hujan dan airnya mungkin udah naik hampir sampai ke tempat itu kalau beliannya ya gelor cerita-cerita mistis lho percaya enggak percaya ya Alhamdulillah Tidak semua orang itu Ditemuin Hal-hal seperti itu Kalau saya sendiri sih Alhamdulillah jarang melihat langsung Tapi ngimpi Sering Sampai saya ditekak Ini aku tahu Yang ini dia Mungkin 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 dia Dan ngimpi dia Mungkin dia Mungkin dia Mungkin dia Malah takut Kalau saya pengalaman banyak Itu saya hampir Tapi seperti mimpi Tapi seperti nyata Itu saya itu Dijatangin Saya melihat cocok Laki-laki Hitam Nah tiba-tiba Langsung ada angin Gede itu Langsung Mencegik Akhirin Saya itu Sampai Tindian 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 itu Jadi Wah saya sudah Baca semua Ayat Ayat Saya berbaca Saya terus Sadarnya itu Saya ditendam Sama Diri saya Dibangunin Saya terus Paget Sadar Ya Taunya Saya diikutin Sosok Kasar mata Sekarang Dari tempat Tanda saya Mungkin saya Habis sejak malam Dimakam Nah Itu malam Malamnya jam 12 Saya diikutin yaitu pengalaman yang paling tinggi, paling suwe itu namanya saya sampai dihentang-henteng nih wesh pokoknya nggak tahu sosoknya apa, manusia biasa langsung nubruk gitu aja itu sampai 1 jam kurang itu itu saya pengalaman yang tinggi, paling suwe, paling lama karena setiap manusia, setiap orang itu beda-beda lor ada yang bisa langsung melihat ada sosok ini ada yang lewat perlambang atau mungkin dalam mimpi itu ada, seperti itu kalau saya nggak terlalu serang, saya kalau melihat langsung ya malah jumbo, semakut ya saya lewat mimpi, tapi yang paling megelenek lewat mimpi itu yang nyerang tindian terus saya pernah mimpi itu bawa pusaka lor, pusaka itu keris sama droga saya cendikan satu, itu pusaka tarikan semua, itu becak lor ya abis itu kan saya nggak tahu hujan loh, keteruntuhan, saya campur bisa, malam kalau saya ngipur, saya tengik 2 sosok lagi-lagi, bisa dihentikan 30-an tahun sosoknya saya suruh pergi-pergi, yang kecil yang bandu, malah ngelawan lor, saya perang, dalam bayangan saya itu perang belum selesai, saya dibangun nih, enggak, 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 enggak saya endangi, saya lihat, ternyata itu bener, keterucuan itu gara-gara, terus saya pisah, akhirnya udah rampung, pusakannya itu kan saya campur lah, habis itu saya pisah, habis itu juga nggak ada apa-apa, ya tapi ya Allah wala, apa mungkin karena itu, atau bukan, memang jelas, ya saya, cuman saya bah, mungkin ini, gitu aja ya ini, sejak-sejak malam ini, memang kita urusannya sama dunia lain, dunia gaib, karena kita memang karena tujuan kami, ini hanya melestarikan budaya, budaya penindahan leluhur dan pasti kalau kita menuju ke arah sibuk, kita pasti akan berbenturan sosok-sosok tak kasat mata, entah itu energi positif, entah itu energi negatif itu pasti dulu, karena kita sudah nyemplung di situ nah ini mungkin, jemutnya ya agak dikurangin ini, karena hujan terus ya selain, kalau disini tuh masih banyak yang belekuk, bahasanya bahasanya becek, jadi kita kalau mau itu, juga peralatannya kita kurang yang memadai lu, alum, tuber, haru, nganyarang ya itu bener-bener yang jelas, menestarikan budaya khususnya tanah jauh ini, salah tengah ini, banyak sekali peninggalan leluhur para pejabang masih banyak yang belum itu ya, sport Halo Mas Mayu, pengalaman apa Mas? mistis Mas? pernah tinjen atau pernah melihat? langsung bayangan-bayangan ya, waktu kecil itu tuh kita tanya mau pergi kemana gitu pakai orang yang punya itu juga meninggal ya, ya dan pergi kemana rumah dan saya tuh melihatnya ada orang satu saya saya tanya yang punya mobil masih indah saya tanyain sudah nggak ada saya juga tak berangkat berlima kok ada mobil ada 6 ada 6 saya cuma diam saja pas pulang saya tanya itu ya ternyata yang punya mobil itu sudah ada ternyata itu sosok itu yang punya mobil kayaknya iya masih total pengalamannya Mas Mayu katanya waktu mobil itu mobil orang yang punya mobil sudah meninggal itu berangkatnya 5 orang katanya ya dalam mobil itu dia itu kok menghitung ada 6 orang tapi dia cuma diam ya ngomong ngomong-ngomongnya nggak udah sampai baru cerita katanya hanya 5 orang hanya 5 orang banyak gitu tentunya mobil juga sudah meninggal ya gitu ada lagi pas itu asal red ke alas magrim itu naikin gerami geramen pusong damen pakri-pakri waktu pulang bawah itu sekitar habis risalah masih di penjual saya dengar orang yang ada orang menyanyi loh katanya itu sosok takasat mata itu yang menyanyi sosok ini di atas mobil ini ada orang yang berop penjual saya yang di samping saya saya tanya kok nyanyi gue itu dia bilang tidak begitu saya dengar perempuan mereka tidak dengar mereka tidak dengar saya yang dengar saya juga agak perintik ada sosok yang suka menyanyi yang suka menyanyi biasanya Mbak Punti seperti itu katanya daerah itu seperti perempuan sosok menyanyi nyanyi apa apa siapa nangis nangis sepertinya seperti perempuan nyanyi terdiri seles lagi kita sering manggil orang sering yang suka dipanggil namanya tapi cari tidak ada yang manggil untuk sering para nelayan di sini sering aku sudah biasa kalau dipanggil yang saya bingung kenapa bisa tahu namanya itu namanya ada saya kan kalau celok kalau kalau malam hari kita di penghijuan kalau dipanggil namanya jangan disahuri jangan di jawab kalau ada orang yang jawab ini 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 meneng baik meneng lain itu meneng meneng itu buranya itu buranya buranya di masa raku ini ini juga ada sumur angker itu sumur kotak di sumur kotak ini yang penting tidak 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 jawab di jawab di jawab di jawab di jawab di jawab mungkin kita bisa masuk ke dunianya sana kita bisa jawab kalau dipanggil malam hari jangan sampai langsung di jawab kita cari tahu dulu ada orang enggak ada orang yang mungkin itu tempat-tempat mistis tempat-tempat angker banyak tempat-tempat tujuan kita sebenarnya enggak mencari hantu kita itu itu tujuan kita sebenarnya itu memang mencari tempat-tempat sejarah mungkin juga meletarkan peninggalan-peninggalan sejarah tapi kalau ada hantu yang mengetoro menjedil itu bukan kita apa ya tujuan kita sebenarnya tapi kalau ada yang bereksistensi yang mengeluarkan daun gerak sendiri ataupun pohon yang lainnya itu memang cara dia cara makhluk takasat maka itu menunjukkan bahwa dia itu ada langsung saya ada di sini pernah dapat mustika ake enggak itu ceritanya gimana nemunya dimana itu jadangan jadangan jadinya jadinya kai nah itu seperti galih seperti galih itu galih galih asem tiduran di jalan hukuk akhirnya kaki saya kan cuma itu rusuk ya itu batu ketemu di situ pernah hilang ketemu lagi dipakai lagi dipakai lagi terus nanti ketemu depan mesjid ketemu 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 langsung ketemu masih mengikut berarti kita ya kita ya lima bulan kita kembali kembali kemana atau mungkin ditemu siapa sepatu benda benda goib pusata mustika mustika langsung itu itu benarnya memang barang-barang seperti itu ada benda unsur-unsur energi energi ataupun kodam-kodam musyata itu memang ada tapi semua itu jangan kita sembah tetap percaya pada Allah SWT karena semua barang ciptaan di dunia ini ciptaan Allah SWT benda seperti itu lho jadi kalau dilupi juga sulit benda hilang datang lagi hilang datang lagi hilang datang lagi hilang datang lagi akhirnya hilang itu kan juga kalau mau di gimana ya di logikanya kok bisa kayak gitu kan sulit apa barangnya itu bisa melaku apa barangnya itu bisa itu kan benar itu Allah itu kuasa Allah kalau kalau saya masih banyak koleksi mustik kalau nanti saya review satu persatu ya sambil ngisi-ngisi konten kalau pusaka musti haji gak banyak kemarin tadi cak gendrong lagi di semuanya ini tinggal berapa ya ini bahan itu yang emas kuningan oh api ya di asli kai walimu ini padel tangga orang kaki ya ini ya hujan menurut jadi ya ini lor pengalaman-pengalaman mufis pengalaman-pengalaman Bok Pairan ini juga tetangga saya disini ini sekarang di markas kebetulan ini para suhu cak gendrong sudah masih sibuk ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan jadi ya abid belum bisa hadir belum bisa muncul 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 munculkan cak ya kalau saya sih pengalaman yang itu tadi lor dan juga banyak lagi lor pengalaman saya tinggin hampir sering ini masalah tentang boib tentang hantu kalau masalah pernah saya waktu mau tidur itu ceritanya gini saya itu mau tidur itu tidak bisa seperti ada saya kalau orang melihat bisa melihat atau makhluk boib mungkin disitu ada makhluk yang datang makhluk boib saya itu kok nggak bisa tuduh itu saya wirik saya merupakan saya di dalam rumah ini loh bulu kudu saya itu merinding semua pada di dalam rumah saya sendiri itu disitu saya pakai solawat disitu saya pakai solawat lampu tengah lampu bulan tengah saya itu itu kedip loh tapi buru kudu masih itu panu semua itu begitu semua lampu kedip disitu ada suara di atas benteng saya itu nggak tahu tikus nggak tahu kucing yang jelas itu nggak ada saya cari keluar nggak ada hewan habis itu jam dari jam 12 saya jam tiga itu baru bisa tidur jadi kalau waktu itu mau tidur itu mau merem kayak ada yang bayangan datang aduh ini ngajak melek ini terus saya melek kalau orang buo ya melek tirakanan itu aja ya walaupun saya sudah belum paham betul tentang arti 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 kita ngelak dunia yang jelas ya itu ngelak dunia timbang turutore ya yang ngelak dunia ini ini ya taruh tirakat-tirakat taruh ya ngelak dunia gitu biar agak mudah mendekatkan rezeki kita selalu memohon padahal di kesehatan dengan rezeki kita ngelak dunia ini tidak rezeki tidak sehat sehat tidak rezeki tirak oleh ditompok disyukuri merasa nguluk-ngul wah aku itu tidak 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 jangan beritahu tidak 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 yang tidak saya tidak apakah sehat yang dia soh nyelengi saya burung ebu tetapi tekan bener-bener cepet biar menyebab dikong jatuh kekong jatuh kekong jatuh kekong jatuh nah oleh-oleh ya bleeding hahaha gue orang lebih berpujuan ya lho ya ya saya berpujuan gagat Ya intinya gitu loh Jadi ya Mari kita Karena di tanah Mungkin cuacanya Kurang berjabat Mari kita selalu jaga stamina Jaga kesehatan Makan, minum, diatur Dan biar kita selalu fit Kita selalu kuat Karena apa ya Ini banyak Datang lagi virus-virus corona Apalagi ini Jelas minyak kita itu Jangan kendor Ada virus ini kendor Tidak nanti malang sakit Jadi kita Semangat Los aja Kita selalu memohon Wadah Allah Perlindungan Wadah Allah Oke Terus jaga nuzat Ini tadi Obrolan santai Bersama Mbak Pairan Mas Mahyu Dan juga saya Bang Cokrik Saya Menganggili kru Pak Guipan Jaga nuzat Mengucapkan Terima kasih Atas dukungannya Kepada channel Kita Jaga nuzat Dan Bila ada salah kata Mohon maaf Dan sebagian besarnya Ya Seneng Seneng Guyan Luar biasa Ya Biar Biar Nawet Nom Guyan Ya Mistis Ya Masuk Jadi kita Jangan semua Hal-hal Benda Dikaitan Mistis Jangan Ya Bapaknya Indusnya Kita Percaya Yakin Tentang Tentang Maka Alas Semua Pemilihan Ujung Madi Allah Bisa Bisa Mengucapkan Tidak Harga Terima Semua Yang Isi Nombok Kalau Allah Enggak Mengucapkan Dan jangan lupa ya subscribe dan juga bantu sharenya kalau mau komen-komen kritik-kritik saran-saran kepada kita nanti bisa di kolom komentar-komentar-komentar oke oke saya abang cukrik bahwa pahiran dan juga emas lagi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh